Hai salam berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini terima kasih atas kesempatan kali ini di sini kita akan memperbaiki sebuah USB hub 2.0 kawan-kawan nah jadi eh USB hubnya ini ada salah satu yang tidak berfungsi Nah jadi kita akan keluarkan di sini supaya kita tes kawan-kawan dan kita pastikan kerusakan dari USB hub 2.0 ini nah disini kita akan hubungkan ke sebuah komputer dan saksikan terus video ini sampai selesai nah kita akan coba kawan-kawan kita pastikan di sini kita coba fungsi dari USB hub ini dan USB hub ini ada empat port kawan-kawan nah jadi di sini kita akan coba satu-satu Apakah memang betul-betul ada yang tidak fungsi supaya kita tes di sini sudah kita hubungkan pada konektor port USB dan sini kita cek ada salah satu lampu USB hubnya ini tidak menyala kawan-kawan dan posisi tombol switchnya ini sudah keadaan posisi on dan kita coba di sini yang pertama dan kondisinya bagus dan selanjutnya kita coba yang kedua di sini juga kondisinya bagus dan selanjutnya kita coba yang port yang ketiga di sini kita tes kondisinya bagus dan kita akan tes yang terakhir ini kawan-kawan nah jadi sini kita cek kita sudah hubungkan nah pada saat kita sudah hubungkan di sini mouse-nya ini tidak bisa berfungsi kawan-kawan USB port ini nah jadi disini sudah kita hubungkan dan posisi lampunya juga mati di sini nah jadi sini sudah kita temukan dan sudah kita pastikan nah kita akan memperbaikinya kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang selalu kita update setiap hari di sini kita akan bongkar USB hub 2.0 ini dari bagian belakang ini kita congkel nah kita akan buka kan kawan kita buka caranya seperti ini supaya kita tidak lecet atau bodinya nih nah disini sudah nampakkan kawan papan PCB nya dan kita akan cek kondisi dari suitenya nih atau on off nya nih Nah kita cek secara fisik di sini tidak ada bergejala atau masih kondisinya masih oke tetapi tidak bisa menyalakan kawan-kawan Nah kita akan coba ukur fungsi dari suit on off nya nih atau saklar ini nah disini kita ukur menggunakan multitester satu persatu kawan-kawan disini nah pada saat kita ukur disini dalam posisi on dia koneksi dan yang tidak koneksi yang paling ujung ini nah disini sudah kita pastikan dan kita akan buka kawan-kawan kita bongkar suite on off nya nih kita congkel di sini di bagian samping dari suitenya nih Nah kita akan keluarkan di sini nah kita congkel seperti ini sampai nanti suitenya ini terlepas bagian atas ini nah disini sudah terlepas kawan-kawan dan kita cek disini ada sebuah platina dan kita akan cek fungsinya apakah disini bisa bekerja dengan baik nah disini kita periksakan kawan apa apakah pemasangan yang terbalik nah jadi disini sudah kita posisikan kawan-kawan dan apakah disini ada yang nyangkut Nah jadi disini kita kondisikan kembali kawan-kawan platinanya nih dan kita pasang kembali ke seperti semula dan kita cek tadi disini mungkin ada yang tidak kena pada kaki dari suit on off nya nih Nah kita pastikan disini tombolnya nih dalam keadaan spring disini ada sebuah perkan kawan-kawan pada saat kita tekan seperti ini dia akan seperti ada per di dalam Nah kita akan pasang kembali supaya kita coba nanti kawan-kawan suitenya nih Apakah sudah bisa berfungsi dan disini kita akan pasang kembali nah disini sudah kita masukkan kembali kawan-kawan penutup atau atas bagian dari suit on off nya ini supaya kita cek disini kita akan periksa kawan-kawan nah kita akan ukur disini Apakah sudah bisa berfungsi nah disini sudah bisa berfungsi kembali suit USB hub 2.0 ini nah jadi tadi kita sudah memperbaikinya dan kita tadi membongkar dari suitenya nih Hai nah jadi kita akan tes langsung USB hub ini pada komputer dan saksikan terus video ini sampai selesai nah disini kita akan coba kan kawan-kawan kita akan hubungkan USB hub ini nah jadi disini kita sudah hubungkan dan lampunya disini sudah menyala nah ini menandakan bahwa USB hub ini dalam keadaan standby atau sudah masuk power nah kita akan coba disini menggunakan mouse wireless kita sudah hubungkan USB dongle nya disini sudah berfungsi kembali kawan-kawan nah jadi disini sudah berhasil kawan-kawan dan sudah bisa berfungsi kembali USB hub yang tidak berfungsi tadi nah disini hanya satu saja yang tidak berfungsi tadi dan disini sudah kita pastikan keseluruhan bahwa USB hub ini bisa berfungsi seluruhnya nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi USB hub 2.0 yang kerusakannya di bagian suite on off nya nah jadi kita disini memperbaikinya tanpa mengganti suitenya dan bisa kita memperbaikinya kawan-kawan nah kita tadi mengecek di bagian platina yang ada di dalamnya tadi kawan-kawan nah jadi tadi kita tidak mengganti disini kawan-kawan cuma memperbaikinya langsung nah jadi seperti inilah tadi isi dalam dari platina dari suite on off nya nih nah jadi kita tadi supaya kita tunjukkan disini isi dalam dari suite on off nya dan buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari nah disini sudah selesai kawan-kawan dan kita akan rapikan kembali supaya kita pasang ke bagian penutupnya nih atau casingnya nih nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih oke sehingga 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 nah terima kasih selamat menikmati